Yo men kembali lagi di anime ku OP Oke ma men hari ini anime ku berbagi lagi informasi seputar game anime terbaru guys Yang mana kita akan, yang mana game ini kita bisa dikasih gacha gratis ya Unlimited, tak terbatas guys, jadi gak perlu re-roll lagi guys Tapi nanti OP juga kasih tau cara re-rollnya ya guys ya Oke, dan disini juga kita dikasih gifnya banyak guys ya Gifnya banyak, padahal game ini game playstore Kalian sudah bisa akses di playstore Indonesia guys Oke disini kita dapat 10 kali gacha Oke langsung aja kita buktikan apakah unlimited untuk gachanya guys Sebelum itu seperti biasa guys Alangkah baiknya di tekan tombol ini dulu agar anime ku lebih semangat lagi memberikan informasi seputar game anime Oke langsung aja kita coba Nah ini dia, langsung kita skip ya guys ya Langsung kita skip, dapat apa ini kira-kira Familia, oke Loki Familia guys Keluarga Familia, keluarga Loki ya Nah disini kita mendapat si Latifa ya Levia, sorry Latifa Levia ya guys ya, kita dapatkan Nah kalau nggak kita inginkan Bisa kita retro ulang ya Untuk Levia ini lumayan bagus guys ya Dia jarak menengah Sakit, ultinya sakit Cuman HP-nya kecil guys HP-nya kecil Kalian bisa pakai Levia ini Untuk jarak menengah ya guys ya Kalau lawan boss Nah lawan boss 1 saya enak Kalau boss 2 itu susah guys Kita gacha lagi Nah ini dia ya guys ya Benar ya Unlimited untuk gachanya guys Suara, suara, suara Tiona, nah Tiona lumayan bagus ya guys Untuk Tiona bagus Jangkanya area Untuk basic-nya itu area Dan ultinya juga lumayan sakit guys Kalian bisa coba sih Untuk si Tiona Oke kita langsung gacha lagi Minimal itu kita harus dapat 3 atau 4 ya Nggak mungkin 4 sih 2 tapi ada Bell-nya Kalau nggak 3 guys Oke kita coba lagi Pokoknya bisa disini dapat 2 atau 3 ya guys ya Oke disini kita dapat Kartunya Ini kartunya Siapa nih? Oke kita dapat Si Siapa Lily? Lily ini support ya Sorry Pembantunya si Bell Waktu di anime Oke dapat Dapat 1 Oke ini Loki Family juga ya Familia Loki Familia juga Dapat lagi 2 2 2 Oh Oke Dapat Aisyah ya Dapat 2 karakter Pertama si Si ini Si BT Yang kedua Si Aisyah Aisyah Attacker BT Runner Nah disini kita juga dapat Kartunya guys ya Kartunya itu bisa menambah Menambah Magic Ya Magic Menambah Magic 20% Oke disini Masih kurang gereget Si saya guys ya Masih kurang gereget Kita gak jalan lagi guys Skip Dapat Aisyah lagi Oke Aisyah lagi Kita dapat Kita redraw lagi Dapat kartunya Si Bell Dapat Aisyah lagi Padahal di dalam Gacha nya Itu banyak ya Karakter-karakternya guys Di dalam gacha Disini tuh banyak Karakter-karakternya Ini apa ini Ini apa ini Oh dapat kartu Dapat asis Asisten Istar Ini siapa Dapat Tiona Oke Satu lagi dong Oke Nah begitulah guys ya Untuk Redraw nya Itu unlimited Kamu cari aja lah Sampai dapat 3 karakter Adventure Kalau enggak Kamu bisa mendapatkan Si Bell Satu Satunya lagi Cari Tank Atau Speed ya Agar bisa ngebantu Di dalam Match Gitu guys Oke Kita langsung aja ke Lobby nya guys Begong Nah karena kita udah Di dalam lobby nya Aku ingin melihat Settingan guys ya Kita lihat bagian Settingannya Ini dia Oke Disini sudah Hike semua ya Sudah rata kanan Semua guys Untuk di bagian Grafiknya Tetapi Saya enggak Saya aktifkan Anti-alesing nya Atau Screen slip nya Juga enggak Saya aktifkan Streamer mode nya Juga enggak Aku aktifkan Guys Oke Ini text Ini notif Ini kamera Nah di game ini Juga ada fitur Untuk mengkaitkan Akun guys Jadi kalau kamu udah Dapat karakter yang Bagus Bekas re-roll Sebelumnya Kamu langsung Kaitkan aja Biar enggak hilang Takutnya hilang Nanti Tinggal kita Linkkan aja Kita oke kan Tinggal kita Maksukan Pakai Gmail ya guys Ya Disini juga tempat Gift kode juga ada Tapi aku belum Dapat Redem kodenya Cuy Oke Selanjutnya Kita langsung Sistem gacha Yang normal Sistem gacha Yang normal Kita klik Disini Ada sistem gacha Yang normal Nah Karakter yang bisa Digacha itu Ada si Ryu Ada si Rieh Siapa ini Rieh Namanya Tim pendukungnya Tim pendukung Si Bill Ada si Kucing ini Oh bentar Bentar Ini Assistnya Asisten Oke Ini adventure Adventure itu Yang bisa dibawa Oke Apalagi Dibawanya Gacha juga Dibawanya Ada si Rieh Juga Eh Koril Bell Ngomongnya Rieh Terus Padahal Bell Namanya Oke Disini Aku memiliki Sekitar 10 Tiket Dan 7000 RD Guys Nah Apakah Tampilan Gachanya Itu Sama Seperti Tampilan Waktu Kita Nge Withdraw Atau Roll Sebelumnya Langsung Aja Gets Ya Sebelum Kita Gacha Aku Mau Lihat Dulu Isinya Apa Isinya Itu Draw Red Kita Lihat Isinya Itu Ada Little Crocky Bell Absolute Shadow Yamato Mikoto Juga Ada Ryu Lion Juga Ada Elif Levia Juga Ada Tione Juga Ada Tiona Juga Ada Beta Loga Great Ada Juga 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 Oke Kita Bisa Dapat Tapi Kecil Kecil Berapa Percent Kita Lihat 0,125 0,125 Kecil 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 Kartunya 0,200 Jadi Lebih Bisa Dapat Kartunya Dibanding Dapat Karakternya Oke Kita Gajahkan 5 4 3 2 1 Lego Kita Lihat Ya Dapat Apa Ini Guys Oke Langsung Kita Draw Tampilannya Sama Tampilannya Sama Seperti Tampilan Roll Sebelumnya Apakah Kita Bisa Mendapatkan Sesuatu 2 3 4 5 6 7 Oke 8 9 Kartu Semua 10 Oke Kita Cuma Dapat Kartu Semua Yang SSR Bukan UR Guys Oke Gak masalah Kita Gaca Lagi Kita Gaca Lagi Bisa 3 2 1 Lego Tampilannya Biasa Tampilannya Biasa Tampilannya Biasa Tampilannya 1 Oke 2 Aduh Kukira Dapat Karakter 3 4 5 6 Aduh 7 8 9 Gak Dapat Guys Gak Dapat Ya Guys Oke Itulah Dia Penampilannya Ya Guys Gaca Untuk Gacanya Masih Mau Gaca Lagi Gaca Lagi Kita Gaca Lagi 5 4 3 2 1 Lego Ada aura Merah Merah Gitu Ada aura Merah Merah Gitu Ada Api Api Gitu Sebelumnya Tidak Ada Apakah Kita Bisa Mendapatkan Sesuatu Kita Lihat Kita Lihat Guys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 Apa Ini Mikoto Dapat Cigusa Dapat Cigusa Guys Asis Kita Dapat Cigusa Disini Dapat Asis Lumayan Cigusa Oke Itulah Penampilannya Langsung Kita Coba Di Gameplay Sebelum Kita Coba Kita Lihat Dulu Di Bagian Upgradenya Nah Disini Aku Dapat Si Dapat Si Levi Sama Dapat Si Ini Dia Siapa Namanya Si BT Satu Tim Sama Si Ais Kita Pakai Dua Orang Ini Asis Nah Ini Dia Kita Coba Lihat Kita Level Up Kartu Oke Limit Breaknya Juga Kita Up Kita Up Lagi Soalnya Dia Ini Ya Dia UR Oke Sudah Ya Kita Up Ya Terus Kartu Itu Kartu Sorry Itu Asisnya Asistennya Ya Kalau Kartunya Kita Up Beberapa Yang Bisa Menambah Strength Guys Oke Langsung Aja Kita Coba Image Coba Ya Story Bell Kita Di Heart Kita Coba Disini Ya Guys Terus Kita Auto Kan Oke Sudah Kita Auto Kan Ini Kita Ganti Dulu Ya Guys Oke Kita Coba Guys Kita Coba Ya 3 2 1 Let's Go Kita Coba Gameplaynya Kayak Gini Guys Oke Kita Coba Nah Ini Dia Gameplaynya RPG Ya Guys Aduh Sakit Sakit Guys Ketautikan Dulu Terus Serang Terus Oke Kita Maju Kita Maju Kita Maju Oke Lawan Boss Ya Lawan Boss Guys Matikan Langsung Kita Ultikan Cikir Sakit Tapi Belum Mati Kita Berubah Dulu Ya Oke Kita Berubah Aduh Kelamaan Guys Sabar 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 Jigir 500 Guys Semayang Ya ATK 500 Oke Itu Dia Gameplaynya Ya Guys Keren Kan Gameplaynya Kan Untuk Kapasitas Game Itu Sekitar 3,4 Giga 3,4 Giga Nah Cara Rerollnya Gampang Banget Langsung Aja Kita Coba Cara Rerollnya Kalian Tinggal Download ZA Di Flystore Sudah Kalian Download Kalian Buka Android Data Nah Ini Kita Ganti Namanya Yang Di Belakang Itu Kita Tulis Huruf 6 6 6 6 6 Ya Kita Oke Kan Selanjutnya Kita Hapus Data Hapus Data Oke Kita Clear Aja Hapus Data Game Selanjutnya Kita Pergi Pergi Lagi Ketempat Nah Ini Ketempat ZA Tadi Nah Tadi Kan Kita Tulis 6 6 6 Ya Kan Ini Dia Kita Hapus Lagi 6 6 Kita Hapus Lagi 6 6 Kita Hapus Lagi Oke Kita Oke Kan Kita Keluar Terus Kita Buka Dan Reroll Pun Selesai Guys Kita Lihat Ya Agree Agree Oke Kita Buat Nama Dulu Kita Buat Nama Dulu Nah Itu Itu Dia Selesaikan Kita Dari Nol Lagi Kita Skip Aja Oke Selesai Guys Kayak Gitu Untuk Nger Roll Dan Gimana Menurut Kamu Apakah Menarik Game Ini Comment Di Bawah Dan Thanks For Watching Sampai Jumpa Di Conte Selanjutnya Bye Bye Assalamualaikum Wabr Gitu